Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi perihal analisis regresi sederhana menggunakan program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, saya mau mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah memberikan saweran atau uang kopi melalui salah satu fitur YouTube yang namanya SuperTank. Nah, langsung saja, di sini ada konsep dasar dalam analisis regresi sederhana. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Nah, ada beberapa macam analisis regresi, diantaranya yaitu analisis regresi linier sederhana. Regresi sederhana digunakan ketika jumlah variable independen cuma satu variable. Nah, ada beberapa uji prasarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan analisis regresi sederhana. Di antaranya, lolos uji normalitas, lolos uji heteroskedastisitas, lolos uji linearitas, dan lolos uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi digunakan ketika pola data bersifat time series atau untuk data sekunder. Skala data yang digunakan dalam regresi sederhana yaitu interval atau rasio, terutama pada variable dependen. Nah, langsung saja, saya akan melakukan analisis uji regresi sederhana menggunakan program SPSS. Di sini, saya menggunakan IBM SPSS versi 23. Nah, untuk melakukan uji regresi sederhana, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, selanjutnya pilih Linear. Masukkan variable Y ke kolom Dependent, lalu variable E ke kolom Independent, selanjutnya pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS. Untuk interpretasi pada output uji regresi sederhana, kawan-kawan semua bisa fokus pada file PDF. Di sini ada analisis output SPSS untuk regresi linear sederhana. Nah, untuk tabel pertama yaitu tabel model summary. Nah, ini ya. Tabelnya ini sudah saya copy di file PDF. Diketahui, nilai R² sebesar 0,504. Nah, nilai ini, nilai R². Maka berkesimpulan bahwa, sumbangan pengaruh variable independen terhadap variable dependen sebesar 50,4%. Nah, selanjutnya untuk tabel ANOVA. Tabel di atas atau output di atas tidak digunakan dalam regresi sederhana. Dikarenakan, output uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variable independen terhadap variable dependen secara simultan atau secara bersama-sama. Maka lebih cocok digunakan dalam regresi berganda. Nah, untuk tabel yang terakhir yaitu tabel koefisien, di mana tabel ini untuk mengetahui uji T atau uji hipotesis. Diketahui, nilai signifikansi variable independen sebesar 0,000. Nah, nilai signifikansi yang ini. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa, variable independen berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. Nah, selanjutnya ada persamaan regresi atau analisis persamaan regresi. Di mana persamaan regresi yang diperoleh yaitu 41,821, nilai ini, nilai konstan, dikurangi 0,436, nilai yang ini. Di mana nilai ini merupakan nilai koefisien regresi pada variable independen. Nah, untuk interpretasi dari analisis persamaan regresi yaitu, nilai konstanta yang diperoleh sebesar 41,821. Maka, bisa diartikan bahwa, jika variable independen bernilai 0 atau nilai konstan, maka variable dependen bernilai 41,821. Lalu, nilai koefisien regresi variable independen bernilai negatif, yaitu sebesar minus 0,436. Maka, bisa diartikan bahwa, jika variable independen meningkat, maka variable dependen akan menurun. Begitu juga sebalinya. Yah, kurasa cukup sekian penjelasan singkat perihal analisis regresi sederhana menggunakan program SPSS. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.